Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini balik lagi dengan saya Kali ini kita akan bahas sedikit berbeda dengan minggu-minggu kemarin Ataupun dengan Khot Diwani Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara penulisan Khot Diwani Jali Perlu kalian ketahui sebelum kita memulai penulisan Di Khot Diwani Jali ini Perpaduan antara Khot Rik'ah dengan Khot Diwani Kenapa bisa disebut? Bisa dikatakan seperti itu Karena ada pemiringan di Khot Rik'ah yang dipadukan dengan pemiringan Khot Diwani Nah Saya singgung sedikit tentang Khot Rik'ah Di Khot Rik'ah Kita menggunakan sudut pemiringan 22,5 berada Ini Alif Rik'ah Oke Nah Untuk keterkaitannya dengan Khot Diwani sendiri Ada di tarikan keduanya Tarikan akhir pembuatan Alif di Khot Diwani Menggunakan sudut tegak Bisa diputar ataupun diarsir Tergantung bagaimana penyamanan kalian Dalam nilis Nah Jika kita padukan kedua ini Maka akan menjadi Alifnya diwani jali Beruntik Kita gunakan dari keduanya Menggunakan akhiran dari Alif diwani Kita putar Ataupun diarsir Nah bagian yang kurang Sempurna Kita semburakan Oke Lalu tidak lupa Kita lengkapi dengan Taris Kurang lebihnya seperti ini Dan untuk ukuran sendiri Seperti yang sudah saya jelaskan Di Khot Diwani Bahwasannya Diwani dan Diwani Jali Tidak ada patokan Patokan mutlak ya Ataupun patokan pasli Patokan pasti Untuk ukuran titik Bisa Karena Kalau untuk di Khot Diwani Jali sendiri Lebih mengikuti Ruangnya sendiri Misalkan ketika ruangnya Untuk Alif itu Kecil Pendek Maka Harus menyesuaikan Ketika ruang untuk Alif itu Lebih tinggi Ataupun lebih besar Maka bisa Bisa juga Seperti ini Ini untuk penjelasan huruf-huruf Alif Kita lanjut Kepada huruf selanjutnya Yaitu huruf Bau Perbedaan sedikit Dengan kepala Kepala huruf Di Diwani dan Diwani Jali Itu ada pada Penarikan awal Untuk Di Diwani Kita Menggunakan Pengirian 22,5 Kekesan miring Nah Untuk Dihot Diwani Jali Kita Menggunakan Sudut tegar Dulu Tarikan pertama Tarikan kedua Menutupi Ketidaksempatangan Terkesan Menyudut Disini Maka kita Semurnakan Kita Akhir Seperti Namanya Diwani Jali Diwani Jali Itu adalah Diwani Yang berukuran Besar Karena besar Jadi Lebih Detailnya Lebih terlihat Kita Lamping Terlalu Rupau Tarikan Badan Tarikan Rupalannya Kita Kasih Leher Nah Untuk Tarikan Badan Sama Dengan Awal Mula Ditarikan Alip Kalau Misalkan Kita Mau Kalau Misalkan Ruangannya Itu Besar Maka Kita Bisa Panjangan Ekor Ekor Grupo Ya Ataupun Misalkan Ruang Untuk Rupau Itu Kecil Maka Kita Juga Bisa Kecilkan Tentek Tentek Ukuran fleksibel Yang tidak ada patokan tertentu Ataupun titik Berapa titiknya Lebih Kepada ukuran penglihatan Kesamaan bentuk Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada salah salah kata Mohon dimaklumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku